Halo semuanya kembali lagi bersama gue Leses TVN dan di video kali ini gue bakal melakukan review kecil-kecilan anjay karena di video reaction yang kemarin gue pake headset baru dan ya ada yang mau review katanya ya gue pengen lakuin review pake headset ini nih sabar gue ambil dulu oke yes this headset nih oke Oke nih gimana ya gue fokusin ya set fokus-fokus-fokus aja fokus aja ah siap tuh headsetnya Oke lihat ini adalah f19 ya rexus f19 gaming headset paling affordable ya value for money banget nih ini gua beli karena lagi lihat-lihat di shopee iseng gitulah jadi tiba-tiba kok kayaknya bagus gitu itu gua juga nggak tahu nggak lihat review-nya di YouTube langsung aja gue beli harganya ini 179.000 gua nggak unboxing Kenapa karena nih headset pas dateng packingannya jelek banget boy sumpah kardusnya ada rusak gua singkirin aja tuh gua pakai buat headset gue yang lama yang biru itu yang sering gue pakai di review yang rexus juga rekses 22 yang beda dari headsetnya apa yaitu yang ininya nih kepalanya ya ada bandunya gitu dan disininya ini RGB mau kita coba kita colok oke kita colok ya oke lihat nih tuh dunia ya lihat fokusnya sih Oke siap dia nyalanya breathing ada warna hijau terus habis itu biru habis itu apalagi ungu nih kalau ngasal nih ungu tuh kan benar gue tahu rute-ruteannya terus dia keping kemerah ke ya hijau lagi balik gitu-gitu terus dia breathing terus eh Oke kita matiin dulu kali ya dia itu beritnya tuh ada motifnya tuh lihat motifnya motifnya kayak motif-motif apa ya batik kayaknya ya batik terus ada logo rexusnya juga di atas juga ada nih logo eh bacaannya rexus nih di di kepalanya sini ini bahannya kayak kain gitu terus atasnya kulit ada bacaan live di sini ada bacaan live aduh di kami enggak setan ya ini R sama L kre right sama live dan yang ini gua bacain spesifikasinya ya ini panjang kabelnya 2,2 meter habis itu pakai headphone jack gini masih yang masih yang begini ya guys ya ini USB nya buat nyolok RGB nya terus yang ini ya biasa lah ini headsetnya ini microphone nya dan ini microphone nya beda sama rexus f19 yang lama nyatu sama ininya yang lama kalau yang yang baru sekarang yang new itu dia pakai kayak gagang gini lebih fleksibel bisa lentur elastis gitu dia bisa dipasin ke mulut jadi kalau dipakai misalnya kayak gini set ini headsetnya kayak gini tuh langsung bisa dipakai gitu ini misalkan mulut lu terlalu bawah atau gimana lu bisa kebawahin lu nggak mau pakai lu kebawahin mau pakai ya tinggal ke situ ini elastis gitu microphone nya cuma sayangnya sini nggak bisa nyala ya gue kira bisa nyala dan bedanya sama rexus f22 apa bedanya ya ini bassnya lebih terasa kalau lu pakai buat dengerin musik dan ini buat main fps enak banget walaupun belum virtual 7.1 dia udah bisa nangkep lah misalkan kalau lu main fps kayak nggak fps juga sih battle royale pubg atau fortnite itu lu step-stepnya kadengaran dari kanan ke kiri walaupun belum virtual 7.1 gitu habis itu dia earcup nya karena bulat mungkin gua belum penyesuaian kali ya waktu yang gua selama pakai dua tahun Exus f22 itu dia agak panjang itu lonjong kalau ini bener-bener bulat jadinya kayak dia nutupin semua kuping sih nutupin semua kuping gitu cuma bulat jadi gua masih belum terbiasa butuh penyesuaian lebih lagi mungkin ya apalagi kita mau review Oh ya di sini ada tombol ya biasa bukan tombol sih Scroll gitu buat apa namanya ini gede kecilin volume biasa lah kesimpulannya worth it enggak ada di beli gua bilang si ya tergantung kebutuhan menurut gua rexus f22 itu cuma harga 100.000 ini 180 dan kalau kalian budgetnya 100.000 ya beli f22 aja juga udah bagus gitu menurut gua tapi kalau ada lebih ya pakai ini juga nggak apa-apa ini bentuknya sih mirip kayak rexus Thunder Fox yang HX10 ya 300.000an itu tapi ya bagusan HX10 sih dia ada vibrasinya gitu ini enggak segede yang kayak di foto kok di foto ngeliatnya kirain kayak Thunder Fox HX10 ya ini ternyata rada kecil kalau kayak Thunder Fox kan dia agak lebar gitu ya enak sih dipakainya enak banget rexus juga bilang katanya ini koleksi kalau buat di warnet ini yang paling sering dipakai di geng rexus habis itu dia air cup juga bisa diganti kok ada rexus jual rexus jual suku cadangnya buat ini doang harganya nggak tahu gua berapa belum pernah beli sih Oke segitu dulu video review singkat anjay review singkat ya kalau kalian suka video ini jangan lupa like share and subscribe kita ketemu di video berikutnya bye bye